Jadi, pengusahaan namun harus bisa maju dan harus bisa maju, pemerintah dan pemerintah. Galun News TV, informasi seputar Jawa Barat. Kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Itus di Provinsi Jawa Barat, mengumumkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus kamar dagang dan industri Kompetensi Amis Masa Fakti 2003-2028. Dan dengan demikian, sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Ketua Kabar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ciamis beserta jajaran untuk masa bakti tahun 2023-2028 secara resmi dilantik dan dikukuhkan pada Kamis 7 September 2023 bertempat di Aula PKK Ciamis. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Jawa Barat Cucu Sutara dan disaksikan oleh Unsur Forkopimda, Kepala SKPD, Toko Masyarakat, Unsur Perusahaan, Ormas, serta tamu undangan lainnya. Pelantikan dan pengukuhan ketua dan pengurus Kadin terdiri dari 10 Dewan Kehormatan, 11 Dewan Penasehat, 12 Dewan Pertimbangan, dan sebanyak 30 Dewan Pengurus yang terdiri dari 1 Ketua, 12 Wakil Ketua Bidang, dan 12 Komite Bidang. Menurut Ketua Kadin Kabupaten Ciamis, hari ada mengatakan saat ini tengah terjadi penjajahan era modern di mana produk luar negeri mendominasi dan menggilas produk lokal. Oleh sebabnya, Kadin bertekad untuk bergotong royong membangun produk lokal agar bisa bersaing dengan produk impor dengan cara revolusi produk lokal yakni bersama-sama bantu produk lokal untuk naik level dan support untuk bisa bersaing dengan produk internasional. Hari juga berharap dengan posisinya sebagai Ketua Kadin Ciamis dapat memberikan program kerja yang bisa mendukung UMKM Ciamis menjadi lebih baik. Kita awal itu bikin fokja investasi dan fokasi, karena memang kita sangat dibutuhkan itu di Ciamis investasi. Kita sangat terbuka untuk investasi-investasi yang akan datang di Ciamis. Karena sebenarnya ada exit toll, segala itu akan menjadi salah satu keuntungan bagi kita. Tapi kalau kita tidak siap juga itu akan menjadi salah satu ancaman. Karena dengan adanya tau kan, orang itu mobilisasi akan gampang. Yang dari keluar datang gampang datang ke Ciamis, yang dari Ciamis itu gampang untuk pergi luar. Kalau misalkan di Ciamis itu banyak-banyak support-spot atau banyak-banyak sesuatu yang bisa menarik orang dari luar Ciamis. Datang ke Ciamis kan itu menjadi suatu keuntungan. Lain hal, kalau misalkan di Ciamis tidak ada apa-apa, tidak ada contohnya dari perwisata, tidak ada manfaat lo, tidak ada yang lain. Mungkin orang Ciamis malah yang akan pergi dari Ciamis luar. Nah, revolusi produk lokal itu kan sekarang-sekarang banyak memang produk-produk yang di luar. Contohnya saja di Cina. Di Cina 10-15 tahun belakang itu produk-produknya juga menguasai pasar di Indonesia. Tapi tahun-dua tahun di lakangan ini produk-produk Cina juga sangat menguasai pasar di Indonesia. Memang beberapa produk kita juga dalam situ kualitas itu masih kalah. Seperti mungkin yang sesuatu kebutuhan kita handphone, komputer kan masih perlu produk-produk yang sudah capable. Nah, cuman kan kita nanti ada produk-produk yang bisa kita beli harian. Di kesempatan yang sama, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara menekankan kepada Kadin Kabupaten Ciamis untuk segera membentuk pokja investasi serta pokja fokasi sebagai wadah untuk para UMKM dalam mempromosikan dan membangkitkan produk-produk lokal Ciamis. Pihaknya juga mengapresiasi dan berharap kegiatan pelantikan bukan hanya sekedar seremonial saja, namun dapat menjalankan tanggung jawab yang besar, membangkitkan ekonomi Ciamis dengan inovasi, kolaborasi yang inklusif dan progresif, terbuka dan implementatif. Pertama yang harus kita bahas adalah bagaimana membuat pokja fokasi. Banyak kan saja orang datang ke Ciamis, tapi kita bisa ditasihkan. Luangnya ditasihkan, ya kan bagaimana dari UMKM yang sangat besar, ya kan mereka belum masuk ke supermarket, belum masuk ke mall-mall. Soalnya perdanaan kan kita punya bank, ada BJB, ada bank mandiri, mereka bisa fasilitasi oleh beliau. Artinya bagaimana sekarang, termasuk pemasaran, bagaimana Ciamis sudah dipunyai konfliktu center tempat pameran, bagaimana Ciamis punya hotel, ya kan begitu. Untuk apa, untuk bagaimana supaya orang Ciamis memilih hati. Belajar di Ciamis, belajar ke orang Ciamis, artinya adalah Ciamis akan bangkit. Sementara itu Bupati Ciamis Sediat Sunaria dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada ketua dan pengurus kadin terpilih yang mayoritas terdiri dari generasi muda, hal itu menjadikan harapan baru untuk Ciamis lebih maju dan berkembang. Menurut Bupati, Ciamis memiliki potensi luar biasa baik dari potensi alam maupun sumber daya manusia yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Ciamis. Oleh sebab itu, Bupati berpesan kepada seluruh pengurus kadin untuk terus memiliki semangat juang yang tinggi dan pantas. Bupati berpesan kepada seluruh pengurus kadin terdiri dari negara-negara Setelah acara pelantikan, tamu undangan disambut dengan penampilan dari Bebegi Kesuka Pemantri dan diiringi tarian dari daya Putra Galuh dan dilanjutkan dengan meninjau stand-stand UMKM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!